Intro Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Batramas Provinsi Sulawesi Tenggara merayakan hari ulang tahun ke-51 tahun Minggu 24 Oktober 2021. Hari ulang tahun rumah sakit ternama di Sulawesi Tenggara itu dirangkaikan dengan ramatama dan dimeriakan beragam games sehingga durprice menarik berhadiah utama dua sepeda kekinian. Pantai Nambo menjadi tempat yang dipilih Rumah Sakit Batramas untuk merayakan hari lahirnya yang kini menginjak lebih dari setengah abad. Pasananan ramai dan udara segar di pantai kecamatan Abeli tersebut kian menambah meriahnya hari ulang tahun rumah sakit pusat rujukan di Sulawesi Tenggara itu. Adapun giat Rumah Sakit Batramas kali ini mengangkat tema satukan optimisme dan sinergitas dengan hati yang ikhlas dalam meningkatkan pelayanan RSUD Batramas. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batramas Dr. Haji Asmundin SPB mengatakan peringatan hari ulang tahun Batramas ke-51 kali ini dirangkaikan dengan peringatan 9 tahun relokasi rumah sakit lama yang berada di Jalan Dr. Ratulangi No. 151 Kemaraya ke Jalan Kapten Piertan Dean No. 50 Baruga Kota Kendari. Relokasi dari rumah sakit lama yang di Jalan Apasana itu Patimura ke Jalan Kapten Tepriari Tendian di sana. Jadi memang ini kegiatan rutin tiap tahun. Tahun lalu memang kita peringati sederhana di pantai Toronipa karena masih sangat pandemi waktu itu. Tapi sekarang ya dengan kasus menurun itu saya berusaha untuk menarik ke teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi. Hampir seluruh karyawan-karyawan di Batramas tadi datang tadi oleh karena kita ingin membagikan silaturahim. Pertama silaturahim. Yang kedua ya relax lah ya berbahagia hari ini. Kita melupakan rutinitas kita. Apalagi dua tahun terakhir ini kita terfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Sesama kita saja saling menakuti. Kita berkata begini, hari ini kita eratkan kembali. Eratkan kembali persahabatan silaturahim. Kemudian tentunya diharapkan dengan mudahnya ada yang ulang tahun ini kita punya sinergitas, optimis ke depan untuk pelayanan lebih baik. Hal itu sesuai dengan jargon rumah sakit pendidikan berakreditasi baik atau baik itu yakni melayani dengan hati dan senyum. Tentunya rumah sakit ini itu misinya kan pelayanan. Jadi yang kita tingkatkan tidak lain adalah pelayanan itu sendiri. Artinya pelayanan itu kedepannya lebih baik. Sehingga kita minimalisir keluhan-keluhan masyarakat. Karena sampai sekarang terus terang banyak sekali keluhan masyarakat. Karena tentunya pelayanan itu tidak sama semua orang. Di antara 10 yang kita layani pastilah 2 yang tidak merasa tidak puas dengan pelayanan itu. Padahal pelayanannya sama, obatnya sama, tindakannya sama. Tetapi ada 8 yang merasa puas, 2 yang merasa tidak puas. Nah ini kita minimalisir keluhan-keluhan masyarakat. Sehingga ke depannya itu semua kita rasakan, kita pinginkan dia puas secara keseluruhan. Dan semua pelayanan itu ada di sana. Kita usahakan tahun depan ini kita lebih baik lagi. Tahun ini kita bangun beberapa fasilitas untuk pelayanan juga tahun depan. Tahun ini karena kita terfokus pada pandemi COVID. Jadi mau tidak mau tahun depan kita antisipasi serangan gelupang ketiga. Jadi mau tidak mau tempat perawatan COVID-19 itu kita harus berbanyak. Pelayanannya memang kita khususkan karena untuk pelayanan COVID-19 itu sendiri. Karena hampir setengah dari ruangan perawatan di Batra Masyid kita konversi menjadi tempat perawatan COVID-19. Tetapi dengan kembalinya apa itu yang menurunnya kasus COVID-19 sekarang. Mau tidak mau ruangan-ruangan tadi kita kembalikan kepada fungsinya semula. Jadi peningkatan yang kita evaluasi ulang pelayanan itu. Di usianya yang ke-51 tahun Beber Dokter, Rumah Sakit Batra Mas memiliki misi untuk terus meningkatkan pelayanan agar kian baik sehingga dapat meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat. Jadi harapan kami dengan momentum hari ulang tahun ini saya sudah sampaikan tadi pada apa arahan saya bahwa kita harus menatap ke depan lebih baik. Kita harus optimis, kita harus sinergis tetapi tidak terlepas dengan hati ilas yang baik untuk mengerjakan sesuatu itu. Karena tanpa kerasa-perasaan ilas, kita merasa terpaksa. Kalau kita merasa terpaksa apapun yang kita lakukan pasti tidak baik. Tetapi kalau didasari dengan hati ilas, pelayanan yang dilakukan itu akan diterima oleh orang banyak.